Melalui program tentara manunggal membangun desa, TNI menunjukkan pengabdiannya membangun kawasan perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Salah satunya adalah pembangunan di desa Inbate di timur tengah utara Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste. Seperti apa progres pembangunannya berikut liputannya. Selamat datang di desa Inbate, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemandangan di daerah yang berbatasan langsung dengan Timur Leste ini memang cukup indah. Tapi tidak dengan kondisi infrastruktur jalannya. Kendaraan terjebak di hutan dan harus terjun menyeberangi sungai adalah hal biasa. Itu semua karena kurangnya akses jalan dan jembatan penghubung dari dan menuju desa Inbate. Jangankan angkutan umum, ojek pun tak banyak yang berani masuk ke wilayah ini. Akibatnya perekonomian desa terus terhimpit dan sulit maju. Dengan tekad mengeluarkan masyarakat desa Inbate dari keterpurukan dan keterbatasan akses jalan, Kodim 1618 Timur Tengah Utara menerjunkan 150 personilnya membantu membangun jalan, jembatan, dan juga irigasi. Salah satu jembatan yang dibangun dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa adalah Penghubung Desa Inbate dengan Kampung Lil Mani, arah perbatasan darat distrik, Oekusi Timur Leste. Jembatan ini akan sangat membantu warga menuju sawah ladang mereka dan mendistribusikan hasil bumi mereka. Dengan adanya kondisi itu, situasi itu, kita bekerjasama dengan Kodim 1618 TTU dan juga pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk kalau bisa kita dibantu dengan program-program yang lain. Selain jembatan, TMMD oleh Kodim 1618 juga membuka jalan baru sepanjang 2.750 meter dari Kampung Inbate menuju area persawahan di Lil Manu. Serta membangun irigasi sepanjang 353 meter untuk mengairi sawah seluas 18 hektare. Dengan pembangunan irigasi ini, masyarakat berharap produktivitas lahan mereka bisa ditingkatkan menjadi dua kali panen dalam setahun. Kita pakai irigasi seperti ini, pasti hasilnya itu, kedepan itu pasti kita puas. Dari sebelumnya? Sebelum ini ada, belum buka jalan ini, biasanya kami jalan itu mengeberang lewat dua desa, eh satu desa. Desa-desa Somo. Baruki Desa Inbate. Tentunya ya, tadi itu, implementeris dari kemenungan TIDN Rakyat akan semakin erat kemudian masyarakat juga, kita ada, apa namanya, membantu pemerintah daerah untuk kecepatan pembangunan, terutama di daerah terisolir. Masyarakat juga berhak untuk menikmati hidup yang layak. Masyarakat berharap, program tentara manunggal membangun desa bisa lebih luas menjangkau daerah tertinggal, sehingga pembangunan makin merata. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, Tim Ainus, melaporkan.